Intro Halo hai, belaku-belaku bagian suruh kembali hadir Kali ini kita masih berada di Kawatan Madiun, Bupirsa Tepatnya kita nanti akan mengajak anda semuanya Untuk menikmati nuansa perdesaan yang ada di desa berumbun Kedamatan Wungu, Kawatan Madiun Bupirsa masih ingat kan, minggu kemarin kita menikmati kesejukan di hutan pinus Nongko Ijo Nah, kali ini kita tidak akan menikmati hutan pinus lagi Namun, kita kali ini akan menikmati kesejukan air melalui kegiatan tubing di Desa Wisata Berumbun, Kedamatan Wungu Untuk menuju ke lokasi desa wisata yang dikelola kelompok sadar wisata atau Pok Darwis Tumbu Desa Berumbun ini hanya membutuhkan waktu perjalanan sekitar 15 menit dari pusat kota Madiun Sesampainya di sekitar Pasar Dungus, Kawatan Madiun Kami langsung mengambil jalur ke kanan dan menuju ke Desa Berumbun Sesampainya di Desa Berumbun, kami disambut dengan gabura unik yang berbahan dasar dari bambu yang diatur sedemikian rupa Keindahan perbukitan di wilayah ini membuat Desa Berumbun semakin sejuk untuk dinikmati Sepanjang perjalanan menuju ke wilayah Desa Wisata Kami diharuskan untuk melewati sungai di pinggir jalan dan persawahan hingga rumah penduduk Di Desa Wisata Berumbun ini, beberapa rumah penduduk sengaja dimanfaatkan oleh pengelola yakni Karang Taruna Untuk dilaksanakan kegiatan outbound bagi pala perajar yang salah satunya ini Kami langsung melanjutkan perjalanan ke lokasi Desa Wisata Kali ini kami diharuskan melewati jalan rapat beton serta aliran sungai serta persawahan di sebelah kanan dan kiri Semakin mendekati lokasi, semakin banyak pula tanda-tanda yang dipasang oleh pengelola bagi para penghujung Saya pun sampai di pintu masuk Desa Wisata Berumbun ini Halo, Hai, Pemirsa Pelaku-pelaku Bagaimana kabarnya di minggu kali ini? Sudah dapat belum tempat untuk menghabiskan waktu liburannya? Nah, pasti teman-teman masih bingung kan? Masih mau cari di luar kota atau masih mau cari di mana gitu kan? Kali ini kita ada di wilayah Kabupaten Madiun, Pemirsa Tadi kan kita sudah lihat kan? Kita pintu masuk, transit, dan kita melewati di pinggiran sungai ini, Pemirsa Dan di samping kanannya ada persawahan juga, benar keren banget gitu kan? Kemandangannya sangat luar biasa Nah, coba tempat kita ada di mana? Kita ada di mana? Eh, nggak betul Kita ada di mana? Nah, kita tempatnya ada di Desa Berumbun Nah, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun Karena akhir-akhir ini Di desa ini sedang hits gitu, Pemirsa Sedang hits di media sosial Ini hitsnya ini ada tupingnya juga Ada wanya edukasi juga Seperti yang kita lihat tadi juga gitu kan ya Ada anak-anak TK yang sedang berwisata edukasi Bersama dengan penolai yang ada di Desa Berumbun ini Dan ini sungainya, Pemirsa Sungai, sungai Sungainya Nah, denger-denger juga disini ini Wahananya keren-keren banget Selain tuping juga Di sawah-sawahnya juga keren gitu kan ya Wahana-wahana edukasinya sangat luar biasa juga Dan saya Sebenarnya tadi sudah janjian sama Salah satu pengelolanya Saya pengen ketemu Mas Adib Tapi belum saya tadi sudah telepon-telepon Mas Adibnya itu terlihat nggak ada Saya langsung diarahkan ke Mas Satunya lagi Mada sama siapa? Ayo kita ikuti sana Kita ketemu sama Masnya Ini bukan salah satu Yang ada di Desa Berumbun ini Pemirsa ya Dan di samping kiri kita Ini adalah Berumbun Tuping Adventure juga Selamat datang Kita dicapel Selamat datang gitu kan Dan kita mau ketemu dengan Mas Adib Oke Halo Mas Aika Mas Ali ya Oke Ketemu Pak saya ini penasaran Ini kan di Desa Berumbun ini Sudah lagi hit gitu Pak Ini media sosial Pak ya Saya tadi sudah jalan Sekali masuk Keren banget Di samping kiri kita Ada sungai Di samping kiri kita Ada persauan juga Keren Gimana ceritanya ini Mas? Nah gini Mas Saya egal Oke Kita dari Kompok saya dari Saya taruh Nauta Mas Yang mengelolai Untuk memberdayakan Masalah ketinggungan Oke Sekarang ini Sudah untuk teman-teman Karang Taruna Dari beberapa sub Kita punya 6 sub Ada 6 sub gitu Mas Ya 6 sub di desa Dan kami kebetulan Membawai mereka Dengan saya di Karang Taruna Desanya Oke Setelah itu kita berpikir Pengen melakukan sesuatu Untuk desa kami Oke Pengen melakukan sesuatu Untuk desa Nanti kita skip dulu Pak ya Oke Jadi salah satu sesuatunya Ini adalah seperti ini Desa wisata Seperti ini Pak ya Oke Saya penasaran Dengan yang mana ini Saya penasaran Dengan yang ada Di desa wisata Berumbun ini Kita sudah ketemu Masari Dan di belakang saya Ini ada Pelampung juga ya Ini apa ini Pak? Ini nanti Semua anak-anak Yang main di Wisata Keren Yang di Berumbun Tuping Adventure Oke Kita membuat Senyaman mungkin Senyaman mungkin Juga ada helm Nanti juga Anak-anak yang kita Mainkan di Wisata Keren ini Kita pandu Oh dipandu ini Tidak kita lepas Tidak kita lepas Tapi semua kita pandu Dipandu Namanya Wisata Keren Keren Wisata Keren Berumbun Wisata Keren Berumbun Wisata Keren Berumbun Oke Wisata Keren Berumbun Ini hanya untuk Anak-anak Pak ya Iya Untuk anak-anak Untuk umum Pak Atau di bahasa ada lagi Kita punya yang namanya Body rafting Body rafting Kita juga main di Belakang sana Nanti kita lihat Ada sungai catur Yang alirannya Lumayan beras Wih keren Mantap Banyak juga Tamu-tamu kita Kalau hari Minggu Nanti bisa kita Oke baik Ini kan tubingnya Salah satunya Nah Gimana kalau kita langsung Ada apa lagi Pak Di dalam sana Pak Boleh kita diajak Ke sana Pak Boleh Nah Jadi sama Mas Ari Pengelola yang ada Di Desa Berumbun Ini Setelah saya bertemu Dengan salah satu Pengelola Desa Wisata Berumbun Pak Arik Isworo Saya kemudian diajak Untuk melihat Kedalam Desa Wisata Berumbun ini Desa Wisata Dengan konsep Keaslian Alam Serta memanfaatkan Kegiatan kesarian Yang unik Menjadi suatu sajian Pariwisata Yang menarik Untuk dikunjungi Sain Wisata Kelen Atau Tubing Adventure Pengembangan potensi Pariwisata Hasil karya Dan kreativitas Masyarakat setempat Akan sadar wisata ini Juga menyuguhkan Berbagai wisata lainnya Di antaranya Arena Outbound Camping Ground Air Terjun Cinta Atau Love Waterfall Taman Sari Bahkung Kuliner Tradisional Kedung Asmoro Dan masih banyak lagi Keseruan wisata alam Yang bisa dinikmati Setelah sampai Saya merasakan Kesejukan yang keren banget bro Nuansa yang adem banget Dengan suara gempericik air Menambah suasana Semakin adem Wuih Bapak bisa kita sudah berada Di kawasan Desa Perubun ini Dan juga banyak banget Gitu kan ya Pokoknya Udaranya itu adem banget Gitu kan Kalau adem kayak gini Rasa-rasanya ini Kita pasti bakal betah banget Disini Kita gak mau kemana-mana Dan kita gak mau Untuk balik kantor Iya Pokoknya kita bakal disini aja Kita menikmati Balik adem-adem disini Gitu kan ya Dan Dilingat juga Ada warung-warung Warung-warung juga Yang disiakan Untuk para penghutus juga Dan tidak bisa saja Bahwa Kalau di kawasan ini Sangatlah terjaga Baik itu Ada buah ini Ada kakao Teodoma kakao Oh gitu kan ya Oke Oke Taman Saribah Ini mungkin Apa yang Tangan milik Di desa Mutubun ini Gitu kan Dan di belakang kita Ada cengket juga Gitu kan ya Dan di bahasa Ada sesuatu Yang luar biasa Yaudah Kita lupakan Sesuatunya tadi Kita langsung ikut Mas Ari aja Untuk melihat Ada apa saja Disini Dan kira-kira Nanti kita bisa mencoba Wah ada apa saja Yang disini Belaku-belaku Makin seru Di area ini Sudah banyak sarana-prasarana Yang bisa dimanfaatkan Oleh para pengunjung Tidak hanya tempat duduk Ataupun camping ground saja Di area ini juga Sudah banyak warung-warung Yang berdiri Menyediakan makanan Atau minuman Untuk menemani Waktu bersantai Di desa Wisata Brumbun Ribunya tanaman yang ada Membuat udara Terasa segar sekali Untuk menambah Suasana semakin menarik Pengelola memberikan Beberapa hiasan Yakni kincir air Hingga bambu Yang diatur Sedemikian rupa Sehingga menghasilkan Suara khasnya Salah satu Destinasi unggulan Di desa Brumbun Ini adalah Tubing Brumbun Tubing Adventure Atau disebut Wisata Kelen Oleh masyarakat Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Yang merupakan Salah satu Wahana wisata baru Yang mengasihkan Di Kabupaten Madiun Saya pun kemudian Diajak untuk melihat Jolar tubing Tersebut berada Di sini ada Dua jalur tubing Yang disediakan Pertama Hanya untuk Anak-anak Dengan arus Yang biasa saja Dan berikutnya Juga terdapat Jalur tubing Yang untuk umum Atau dewasa Dengan lokasi Langsung Terjun ke sungai Di desa Brumbun Ini juga terdapat Wahana edukasi Yakni Wahana menanam padi Bagi mereka Para pelajar Yang menginginkannya Dan untuk Jalur tubing Anak-anak Berada dekat Dengan lokasi Wahana edukasi Menanam padi Pusat anak-anak ini Menanam padi Mereka sudah pasti Akan menjepurkan diri Ke area sungai Dimana juga Merupakan Jalur tubing Sambil menunggu Persiapan peralatan Untuk mereka Menyusuri sungai ini Anak-anak dari M.I. Dimong Ini nampak Cukia sekali Secara bergantian Anak-anak ini Mulai dipasang Kelampung Serta helm Pengaman Hingga Band yang Nanti dipakai Mereka Anak-anak Yang sudah Siap menuncur Ini diatur Untuk membuat Barisan Dan mereka Ditemani oleh Pemandu Yang sudah Berpengalaman Di bidang Tubing Di desa Brumbun Ini Agar nanti Menghindari Hal-hal Yang tidak Diinginkan Berapa anak Sudah selesai Melakukan Tubing Dan nampak Curia sekali Meskipun mereka Berbas-basan Namun mereka Tidak menghiraukan Hal tersebut Saya pun Mencoba Untuk bincang Dengan mereka Ya Bapak bisa Seperti ini Keseruan Dari adik-adik Ini Ini dari M.I. M.I. Al-Fatah Dibong M.I. Al-Fatah Dibong Bumir saya Tadi mencoba Tutuping Di sungai Di desa Brumbun Ini Adik namanya Siapa? Raffi Adik Rang Raffi Adik Raffi Senang gak Dengan kayak gini? Senang Senang ya Pak Biasa senang Pasti suka berenang ya Senang sama Matun Berenang sama Matun Berenang sama Matun Tadi disana Tadi lagi ngapain Main tata kaleng sama Karet Main tata kaleng sama Karet Nah Mungkin Kinceng pelintengan Hehehe Ya apa? Panang sebutan He? Panang sebutan Oke Pokoknya ada disini ya Teman-teman ya Kalau di rumah Biasanya ngapain? Suka renang di sungai kah? Atau gimana nih? Gak bosan di rumah Bosan di rumah? Gak ada teman Gak ada teman? Oh gitu Bosan di rumah gak ada teman Akhirnya Lebih enakan main disini ya Adik ya? Iya Adik Ada yang ingin Makasih Bapak Ibu Guru Telah mengajak aku ke Berumbun Disini untuk Sebesar senang Oke Lagu-lagu Makin cerut Kalau semua tahu tubing Untuk jalur anak-anak Saya kemudian menuju Ke jalur umum Atau dewasa Dapat diketahui juga Pemirsa Tubing Adventure ini Dikelola oleh Karang Taruna Desa Berumbun Yang memanfaatkan Arsungi yang berada Di lereng Gunung Wilis Yang jernih dan bebas Sudari pencemaran Ya Kali ini saya Kemudian untuk Menuju Ke Pemberangkatan Untuk tubing Dan clashnya ini Clash ekstrim Gitu menurut saya Jadi Kita diharuskan Untuk melewati Jalan setapak Seperti ini juga Dan jalan setapak ini Sama seperti halnya tadi Kalau kita Diharuskan Melewati jalan Di samping Kiri kita Itu adalah sungai Dan samping Kanan kita adalah Persawahan Nah Tadi yang Seperti tadi juga Pemandangan juga Sangat luar biasa Pemiru saya Ada sawah yang mungkin Belum bisa dipanen Dan ada sawah yang sudah siap Untuk ditanami kembali Dan nampak juga Para petani Atau juga masyarakat sekitar Yang memanfaatkan Sawah tersebut Untuk bertani Dan mungkin Mengumpulkan jerami-jerami Untuk dipakar Untuk menjadi Pupuk bagi sawah Yang nanti akan ditanami tersebut Dan nanti kita akan Menuju ke pemberangkatan Tubing yang Kelasnya ekstrim Di desa merumpuni ini Jadi Seperti apakah Ekstrimnya Se ekstrim apakah Kira-kira batu-batunya Seperti apakah Dan arus airnya itu Setencang apakah Tetap Di melaku-laku Agen Zero Untuk menuju Ke pemberangkatan Tubing Atau susur sungai Jalur ekstrim Kami diharuskan Melewati jalan setapak Dengan pemandangan Persahuhan Yang nampak luas sekali Sekitar 10 menit Melakukan perjalanan Ke lokasi Pemberangkatan Tubing Adventure Ternyata sudah Banyak pengunjung Yang akan berangkat Menyusuri sungai Catur ini Perlu diketahui juga Pemirsa Sungai Catur ini Sangatlah luar biasa Untuk tidak dimanfaatkan Batu-batu besar Dengan arus air Yang lumayan deras Membuat tubing ini Bakal menjadi Suatu yang Sangat seru Para pengunjung Yang akan menyusuri Sungai Catur ini Nantinya Setiap orang Akan ditemani oleh Satu pemandu profesional Usai mereka Selesai memakai Perlengkapan Mereka siap Untuk diberangkatkan Dan kini Saatnya saya Untuk berangkat Ya Belaku-belaku Makin seru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ya tadi aksesnya apet jalannya juga sangat luar biasa gitu kan bener-bener, keren banget tadi batu-batuan juga sangat luar biasa, arusnya juga kaceng banget dan kalau kita tidak presisi, kita bakal nabrak batu nabrak batu, nabrak dinding-dinding tebingnya tadi gitu ya tapi untungnya, disini ada pemandunya mas-masnya keren banget gitu kan, akhirnya kita gak terjadi apa-apa karena juga ketika kita balik dari ban, kita langsung ditarik lagi dan kita lanjutkan perjalanan laku-laku pake curu, yuk temen-temen semuanya ya langsung ke Desa Berumbun ya temen-temen kamu temen-temen di sini desikasitat yang sangat luar biasa buat anda pencipta keluarga seperti ini ya, Dubin Ternyata saya sudah ditunggu oleh salah satu pengelola desa wisata berubun ini beliau adalah orang yang pertama kali menemui saya ketika baru datang tadi saya pun berbincang dengan beliau terkait konsep atau sejarah dibukanya desa wisata ini Nah, dulu awalnya gimana sebab akhirnya bisa merintis untuk mengenai desa wisata berubun ini? ini mas awalnya kita dapat semacam seperti banding di desa penting dari Uyunggul Hajo German di Jakarta kita berangkat berdua dengan masyarakat waktu itu kita belajar di sana, ternyata setelah dapat dimuji dari sana, kita langsung eksekusi, kita pengen seperti dari teman-teman yang dibuji seperti ini akhirnya muncul seperti ini kegiatan-kegiatan yang kami keluar dari Outdoor West kelompok desa wisata darunan sama muncul Sebelumnya ini melihat ada potensi di desa merubun kelirikan atau memang sengaja dibuat seperti ini? Nah, kita kita membuatnya memang asli dari kita dari kita asli kita punya kebun wabu-wabuan rambutan keplas kebunan yang dibuji terus air ada sana ada sungai besar yang di belakang itu yang kami berpikir mungkin ini bisa kita jadikan objek wisata untuk untuk orang-orang luar sana Alhamdulillah sampai hari ini bisa kita maik sis dan berkembang tapi bisa dibilang kalau ini juga salah satu memanfaatkan apa yang ada di desa tubuh sendiri ada sungai yang besar seperti ini ada sungai yang kecil juga itu bagaimana Pak? sebelumnya apakah mungkin mengumpulkan semua masyarakat sendiri atau mungkin dari karang-karang sendiri langsung mengetuskan ayo ini dibuat seperti ini tubuh yang seperti ini pertama kita pasti kita sekarang melakukan anak-anaknya 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 itu kita terus keluar kita sekolah 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 kita harus sering ke forum-forum di tempat karang-taruna karang-taruna kita sampaikan konsep-konsep kita sebelum kita melakukan pergiatan ini kita sering berjalan sana beberapa sub di desa karang-taruna karang-taruna yang nantinya waktu itu nantinya bisa bekerja bersama kami usaha berbincang dengan pengelola desa wisata berumbun saya kemudian diajak untuk mengetahui keberadaan masjid yang ternyata juga menyimpan sejarah tersediri pada zaman dahulu saya pun kemudian diajak bapak arik untuk bertemu dengan sesuatu desa berumbun kaya Anwan dimana beliau ini merupakan anak dari kaya Agung Muhammad maksum yang mendirikan masjid ini pada tahun 1905 hingga saat ini masjid ini masih dijaga agar nilai sejarahnya tidak hilang begitu saja di kawasan masjid ini sebenarnya masuk banyak sekali sejarah-sejarah yang bisa digali sejarah dari desa berubun sendiri ataupun sejarah dari sungai catur saya mengetahui sejarah yang ada di desa berubun ini saya kemudian diajak kembali untuk mencoba tubing di sungai catur dengan jalur yang lebih ekstrim bersama pemandu yang sudah profesional saya mengikuti mereka untuk menuju ke lokasi pemberangkatan tubing jalur ekstrim ini selamat menikmati selamat menikmati tadi kan kita sudah melihat betapa ekstrimnya air yang sangat luar biasa bisa dibilang air air kopi karena itu coklat seperti itu coklat ke atas Pak Jito, ini yang tadi kita sudah melewati berbagai macam perintangan tadi Pak jalur panjang sama jalur yang biasa kita lewati juga harusnya kencang banget ada gak sih Pak untuk melewati itu artriknya gitu Pak yang penting kita sering latihan terus tahu situasi medan oke kita latak jani wadah oh gitu aja Pak tahu situasi kondisi wadah kalau sana ada hujan kita main waktu oke ya durasi waktu harus kita ingat baik durasi waktu harus benar-benar diingat juga gitu Pak nah semisal Pak tadi kan artinya penting banget bebatuan besarnya kita harusnya gak boleh panikkan atau nanti ketika kita terjunkin seperti itu harus gimana Pak ya kita harus gak boleh panik gak boleh panik Pak kita yang penting gak melawan arus gak melawan arus oke sebenarnya kalau ada bebatuan kiri Pak ya itu jauh lebih bahayaka atau mungkin ketika kita mau pakai kaki atau tangan seperti itu gimana Pak yang penting kita harus pakai kaki kita kan oke yang penting kaki di atas kair jangan harus bapu yang jelas kelihatan oh benar ya yang penting kira tentang bapu yang di atas lain oke pokoknya harus waspada harus pekat dan heratkan wih keren banget Pak Bersa ini salah satu destinasi yang keren banget gitu kan ya ada di desa berumbun kita tubingnya juga sangat luar biasa gitu kan ya jadi tetap di belakang makin seru nah pemirsa tubing di jalur ekstrim ini merupakan akhir dari melaku-belaku kita episode kali ini di desa berumbun bagi pemirsa di rumah yang masih bingung mau pisukan waktu liburan kemana bersama keluarga atau rekan-rekan ya silahkan dicoba bro desa wisata berumbun di kecamatan bongu kaupaten madiun jangan lupa ya saksikan melaku-belaku makin seru setiap hari sabtu jam 14 sore hanya di JTV Madiun follow and mention instasional JTV Madiun hashtag belaku-belaku makin seru bye-bye sub indo by broth3rmax terima kasih